Intro Pemirsa Anda sedang menyaksikan program terbaru kami dari Bandung TV Program yang menghadirkan talk show mengenai tokoh-tokoh inspiratif dalam segala bidang Untuk edisi hari ini saya menghadirkan satu orang sosok wanita Yang begitu berperani dalam pemerintahan kota Bandung Peran wanita saat ini tidak hanya meliputi urusan anak dan dapur saja Peranan para wanita saat ini sudah merambah ke semua bidang dalam jejang karir apapun Dan Anda bersama saya Kesanti, selamat menyimak Teras Inspirasi Intro Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkantor di Jalan Ambon nomor 1 Kota Bandung Setiap harinya kantor ini melakukan pelayanan bagi seluruh masyarakat Bandung Terutama yang berhubungan dengan pembuktian status atau peristiwa penting Bagi warga negara seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan Hal ini sesuai dengan fungsi utama Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kependudukan yang meliputi pencatatan, mobilitas, pengendalian, dan data kependudukan Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi program, kepegawaian, umum, dan administrasi keuangan dinas Terwujudnya pelayanan prima melalui penyelenggaraan kependudukan Merupakan hal yang selalu dijunjung oleh segena pegawai Kedinasan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk profesionalitas dalam pelayanan Kantor dinas ini menerapkan pelayanan tanpa pungutan liar Untuk melancarkan dalam bidang pelayanan Kantor yang berlokasi di Jalan Ambon nomor 1 ini dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat Selain itu, sebagai bagian dari pelayanan prima Kantor ini telah dilengkapi dengan sarana khusus bagi anggota masyarakat yang memiliki kekurangan atau kaum defable Sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan dinamika kependudukan Kota Bandung Berbagai kebijakan telah disusun untuk mengatur penyelenggaraan bidang kependudukan Terutama menyangkut arus urbanisasi di Kota Bandung Sebagaimana kita ketahui, Bandung merupakan kota tujuan urbanisasi Karena kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat Pemisah tokoh inspiratif hari ini, saya sudah kedatangan tokoh yang tentunya pasti akan Anda kagumi Beliau adalah seorang wanita yang ternyata memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain ya Saya perkenalkan Anda, beliau adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Beliau adalah dokter Anda Popong Hwe Nur Aini MMPD Anda penasaran dengan sosok beliau? Kita langsung sampai ini dia Ibu Popong Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini suatu kehormatan, kita bisa bertemu di ruangan kerja Ibu Tentunya banyak penggangguan kesibukan Ibu hari ini Yang katanya Welcome selalu ya Bu, ya Welcome selalu Apalagi untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Baik Kabarnya dari pagi sudah banyak menandatangani semua berkas-berkas yang memang diperlukan oleh masyarakat Kota Bandung Ya, setiap harinya saya ini menandatangani berkas-berkas kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta percaya, rata-rata 3.000 3.000 3.000 Jadi kadang-kadang ada beberapa teman yang suka berkelakar, ini adalah kepala dinas tanah tangan Memang kerjaannya lebih banyak di meja Tapi saya, nandatangan itu sudah di uji oleh salah satu media Coba Bu Popong nandatangan Satu lembar tanda tangan, Bu Popong bisa tanda tangan berapa detik Ternyata hanya 7 second saja 7 detik saja? 7 detik saja, per satu lembar Jadi kalau saya nandatangan 150, itu hanya 10 menit selesai 150 keping, 10 menit selesai Terlantih ya, Bu? Terlantih sekarang, Bu Yang tadinya tanda tangan panjang segini, tanda tangan saya, sekarang tinggal awal dan ujung Awal dan ujung? Awal dan ujung saja Jadi kalau 3.000, 3.000 buat saya tidak sampai 2-3 jam Jadi 2 jam paling lama asal tidak terganggu oleh siapapun, tamu, nandatangan seperti itu 2 jam 3.000 selesai 2 jam 3.000 berkas tanda tangan yang memang harus dikerjakan Ini pasti ekstra Oh ekstra Ikhlas Akhirnya ikhlas Nah, kemudian kalau kita lihat rutinitas Ibu Popong pasti banyak tersita di kantor Ini keluarga seperti apa? Barangkali kalau bisa di rumah ini penasaran Keluarganya di, kemana Ibu Popong? Kalau misalnya selalu tanda tangan, selalu terima tamu, selalu bertemu dengan masyarakat kata banyak, itu seperti apa? Untuk keluarga, saya disibukan dengan keluarga itu ya mungkin seusia Mbak Sinta ya? Santi Mbak Santi Mbak Santi Nah sekarang Alhamdulillah, saya sudah sejak diberikan apa ya, tanggung jawab oleh pimpinan Mulai 2010, saya mewegang satu institusi lembaga Anak-anak Alhamdulillah sudah cukup dewasa, maka sudah berkeluarga Suami juga sementara ini tidak tinggal satu rumah Beliau kerja di salah satu institusi di Jakarta Jadi sebetulnya pembagian tugasnya Kita komunikasi aktif antara saya suami dan anak-anak Jadi kita berpikir, suami paham betul, karena dia sama pegawai negeri Saya pegawai negeri, anak saya juga ada yang pegawai negeri, ada yang di swasta Jadi kita punya komitmen, kita komunikasi aja yang aktif Jadi kita punya semacam grup WA Namanya My Home My Home Berjanji di situ, punya komitmen di situ Setiap orang yang belum pulang ke rumah lewat jam 6 maghrib Harus muncul di WA Oke Misalkan saya, jam 6 masih di kantor Atau jam masih di jalan Saya langsung kirim pesan di WA itu Mohon maaf, mama masih di perjalanan Atau maaf, mama masih di kantor Dan itu semua respon seperti itu Jadi semua tahu ibunya ada di mana, bapaknya ada di mana, anaknya ada di mana Dan kebetulan saya di rumah juga kan anak-anak sudah tidak di rumah Kecuali ada satu anak si kembar yang laki-laki tinggal satu di rumah Itu yang nemenin saya sementara ini Jadi sementara ini Alhamdulillah tidak terlalu bermasalah mengatur waktu Karena anak-anak cukup mengerti dan sudah cukup ada di masa Ibu, ini memilih karir menjadi PRS Terus apa yang membuat ibu ya adalah saya kerjanya PMS Dan sekarang mungkin bisa dikatakan sudah jadi top level dalam karir PMSnya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Perjalanan Sipil Kota Bandung Sebetulnya kenapa saya pilih PMS awalnya bukan pilihan Kecemplung aja di PMS Biasa udah basah terlanjur ya ibu Produk tahun 60an Orang tua saya kebetulan PMS Jadi orang tua lama kan selalu bilang Jadilah PMS Karena PMS itu udah jelas pasti Dapat selirinya jelas Punya waktunya jelas Mereka kan gitu Tapi saya sekarang tidak kepada anak-anak saya Saya tidak begitu mereka lulus Dan kebetulan anak-anak saya kan Alhamdulillah Alhamdulillah itu saya banggakan Mereka latar-latar lulus S2 Di salah satu program tinggi yang punya nama lah di Bandung ya Alhamdulillah Saya tidak mengharuskan ke mereka Harus jadi PMS enggak Tergantung mereka ingin apa Tergantung mereka ingin apa Sebetulan aja ada yang ngikutin Jejak saya PMS ya monggo Monggo mangga Kebetulan adiknya yang kembar Tidak masuk di PMS Ya enggak ada masalah juga Anda berkarir dimanapun sama Saya bilang gitu Yang penting kita punya komitmen Di pekerjaan itu Kita kerjakan harus all out Jadi jangan berpikir PMS aja Dimanapun bisa berkarir Bisa memberikan karya kita kepada masyarakat Atau negara ini Tergantung komitmen kita Komitmen kita mau all out enggak Di dalam pekerjaan itu Jadi dimanapun insya Allah Bisa berkarir Yang penting kita ikhlas Punya komitmen Punya kemampuan Dimanapun bisa dieksplore seperti itu Dan bisa kalau kita lihat Sosok perempuan Pasti menjadi sosok yang tidak Dominant dalam satu komunitas Apalagi ini sebagai kepala gimnas Kita bisa hitung Tidak lebih dari 50% Peranan wanita Menjadi pemegang kekuasaan Atau power dalam sistem pemerintahan Ini terjadi dengan bu popong Kalau kita lihat Sosoknya bu popong Begitu kuat Begitu ikhlas Mengerjakan semuanya Ada tidak sih tantangan tersendiri Yang bu popong hadapi selama ini Karena ya perempuan ya seperti ini Ruang geraknya terbatas Harus terbagi Fikiran antara pekerjaan dan rumah Tapi ternyata Bu popong bisa menghandle itu semua Tantangan terberat yang pernah dihadapi Sebagai perempuan dalam berkarir bu Tantangan terberat Tadi saya bilang Saya kan kebetulan aja Punya suami PNS Keluarga besar saya juga banyak di PNS Jadi sejak awal kita berkomitmen Berkomitmen artinya Ya ini pekerjaan kita Harus memahami Apa yang dikerjakan masing-masing Tantangan itu lebih banyaknya bukan dari dalam Kalau saya bukan dari dalam alhamdulillah Itu dari luar Kenapa dari luar Saya kebetulan sekarang aja Memegang bertanggung jawab Terhadap salah satu institusi yang saya pegang Saya membawahi hampir kurang lebih 119 karyawan karyawati di dinas kependudukan Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda Dengan latar belakang sosial yang berbeda Dengan latar belakang pengetahuan keterampilan yang berbeda Itu yang menjadi tantangan luar biasa buat saya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih